Bintang Muda Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri, tampil apik saat melakoni debut bersama FK Senika. Egy Maulana Fikri mendapat kesempatan bermain lebih panjang dibandingkan ketika di klub Lecia Gedeng. Egy Maulana Fikri sebenarnya baru diperkenalkan FK Senika sebagai pemain anyar pada akhir Agustus tahun 2021. Namun, Egy Maulana Fikri sudah mendapat kepercayaan dari pelatih FK Senika, Pavel Suster, untuk masuk ke dalam skuad menghadapi FK Pohroni. Pelatih FK Senika, Pavel Suster kemudian memberi kesempatan Egy Maulana Fikri, masuk menggantikan pemain senior. Detik-detik Egy Maulana Fikri, ketikan hendak ke lapangan hijau, hingga kini videonya viral di media sosial. Pelatih FK Senika, tampak memberikan beberapa arahan kepada Egy Maulana Fikri saat di bangku cadangan. Keputusan pelatih Pavel Suster memainkan Egy Maulana Fikri terbilang sangat tepat. Sebab, Egy Maulana Fikri berhasil mencetak asis untuk gol pembuka FK Senika pada menit ke-75. Pertandingan akhirnya dimenangkan oleh FK Senika dengan skor 1-0. Satu-satunya gol berkat Egy Maulana Fikri. Satu-satunya gol berkat Egy Maulana Fikri.